Hubungan Kerajaan Kediri dengan Kekuatan Regional Kerajaan Kediri yang berkuasa di Jawa bersama dengan Kedatuan Sriwijaya yang berbasis di Sumatera sepanjang abad ke-12 hingga ke-13, tampaknya telah mempertahankan hubungan perdagangan dengan Tiongkok dan sampai batas tertentu dengan India. Catatan Cina mengidentifikasi kerajaan ini sebagai Sawa atau Chawa, Jawa, sejumlah catatan Tiongkok menandakan bahwa penjelajah dan pedagang Cina sering mengunjungi kerajaan ini. Hubungan dengan India adalah hubungan budaya. Karena sejumlah rakawi, penyair atau kesarjana, Jawa menulis literatur yang diilhami oleh mitologi, kepercayaan, dan epos Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Pada abad ke-11, Hegemoni Sriwijaya di Kepulauan Indonesia mulai menurun, ditandai dengan Invasi Rajendra Kola dari Kerajaan Kola ke Semenanjung Malaya dan Sumatera. Melemahnya Hegemoni Sriwijaya telah memungkinkan terbentuknya kerajaan-kerajaan regional, seperti Panjalu, yang berbasis pertanian selain daripada perdagangan. Belakangan Kerajaan Kadiri berhasil menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ke Maluku menurut berita Cina, dan Kitab Ling Wai Taita diterangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang-orang memakai kain sampai di bawah lutut. Rambutnya diurai, rumah-rumah mereka bersih dan teratur. Lantainya ubin yang berwarna kuning dan hijau. Raja mengenakan pakaian sutra, sepatu kulit dan perhiasan emas berukir. Rambutnya disanggul tinggi-tinggi di atas kepala. Setiap hari, dia akan menerima pejabat negara dan menjalankan kerajaannya di atas takhta persegi. Setelah pertemuan, pejabat negara akan membungkuk tiga kali kepada raja. Jika raja bepergian ke luar istana, raja naik gajah atau kereta yang diiringi oleh 500 sampai 700 tentara. Dan pejabat, sementara rakyatnya, orang-orang Panjalu, bersujud saat raja lewat. Tiga pangeran ditunjuk sebagai asisten raja. Ada pejabat bergelar Simaji, Druya Haji, dan Luo Jilian, Rakrian. Mereka mengelola urusan negara bersama-sama seperti Menteri Utama di pusat, tetapi tidak memiliki gaji tetap, dihadiahi hasil bumi asli dan barang-barang lainnya. Di bawah mereka ada 300 atau lebih juru tulis yang didelegasikan administrasi kota, perbendaharaan negara, lumbung, dan tentara. Para komandan militer dibayar 20 tael emas setahun. Tentara memiliki 30 ribu tentara, yang juga dibayar dengan jumlah emas yang bervariasi setiap tahun. Adat di negeri ini adalah melangsungkan akad nikah tanpa menggunakan makcombelang. Pihak keluarga laki-laki cukup memberikan hadiah berupa emas kepada keluarga pihak perempuan untuk dinikahkan. Mereka tidak menetapkan hukuman untuk sebagian besar kejahatan. Pihak yang bersalah hanya menebus dirinya dengan membayar denda dalam. Emas yang besarnya tergantung dari keseriusan kejahatannya. Hanya perampokan yang dihukum mati. Ada banyak monyet di pegunungan, dan mereka tidak takut pada manusia. Saat orang memanggil mereka dengan suara siao, siao yaitu bersiul mereka langsung. Keluar Saat buah-buahan dilemparkan ke mereka, monyet terbesar keluar lebih dulu. Penduduk setempat menyebutnya Raja Kera. Setelah selesai makan, monyet lainnya memakan apa yang ditinggalkannya. Di negeri ini terdapat kebun bambu tempat diadakannya. Sabung ayam dan adu babi hutan. Rumah mereka megah dan dihiasi dengan emas dan batu giyok. Pedagang yang berkunjung ditempatkan di Wismatamu. Makanan mereka kaya dan memperhatikan kebersihan. Penduduk setempat membuat rambut mereka terurai dan tidak. Terikat, pakaian mereka dililitkan di dada dan sampai ke lutut. Saat sakit, mereka tidak minum obat tetapi hanya berdoa kepada Dewa dan Buddha. Orang-orang telah memberikan nama tetapi bukan nama keluarga, marga. Mereka terburu nafsu dan suka. Berperang dan memiliki permusuhan jangka panjang dengan Sanfoki, Sriwijaya, kedua negara sering saling menyerang. Masih menurut Zhou Kufei bahwa kerajaan Panjalu kekuasaannya sangat luas dan kaya raya. Menurutnya di dunia saat itu ada tiga kerajaan. Kaya kehalifahan Abbasiyah yang berkuasa di Arab, kerajaan Panjalu yang menguasai bagian timur Nusantara, dan Sriwijaya yang menguasai bagian barat Nusantara. Cao Jukua, seorang pegawai resmi dinasti Song menuliskan dalam bukunya Zhu Fan Zi. Cao Jukua, seorang pegawai resmi dinasti Song menuliskan dalam bukunya Zhu Fan Zi, menggambarkan bahwa di Kepulauan Asia Tenggara ada dua kerajaan yang kuat dan kaya, Sriwijaya dan Jawa Panjalu. Di Jawa ia menemukan bahwa orang-orang menganut dua. Agama Buddha dan Agama Brahmana, Hindu Orang Jawa adalah pemberani dan pemarah. Mereka berani untuk melawan. Waktu luangnya dipergunakan untuk mengadu binatang. Hiburan favoritnya adalah sabung ayam dan adu babi. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Mata uangnya dibuat dari campuran tembaga, perak, dan timah. Buku Chu Fan Ci menyebut bahwa Maharaja Jawa mempunyai wilayah jajahan, Pai Huayuan Pacitan, Matung Medang, Tapen Tumapel, Malang, Henning Dieng, Jung Ya Lu Hujung Galuh. Sekarang. Surabaya, Tungki Jenggi, Papua Barat, Takang Sumba, Huang Macu Papua, Malibali, Kulungurun, mungkin Gorong atau Sorong di Papua Barat atau Nusa Tenggara, Tanjung Wulo Tanjung Pura di Borneo, Tiwu Timor, Pingya Ibanggai di Sulawesi. Dan Wu Nuku Maluku. Mengenai Sriwijaya, Chou Jukua melaporkan bahwa Kin Pi, Kam Pe, di Sumatera bagian utara, dengan pemberontakan bersenjatanya telah membebaskan diri dari pengaruh Sriwijaya dan menobatkan raja mereka sendiri. Nasib yang sama menimpa beberapa koloni Sriwijaya di Semenanjung Malaya yang membebaskan diri dari dominasi Sriwijaya. Namun Sriwijaya masih negara terkuat dan terkaya di bagian Barat Nusantara. Koloni Sriwijaya adalah Pongfong, Pahang, Tongyanong, Trengganu, Lingyasyikia, Langkasuka, Kilantan, Kelantan, Foloan, Jilote, Ing, Jelutong, Sinmai, Pata, Paka, Tanmaling, Tambralinga, Ligor Atatanahon Sita Marat. Kialohai, Grahi, Bahasa Melayu Bagian Utara Semenanjung, Palinfong, Palembang, Sinto, Sunda, Lanwuli, Lamuri di Aceh, dan Silan. Menurut sumber ini, pada awal abad ke-13 Sriwijaya masih menguasai Sumatera. Semenanjung Malaya, dan Jawa Bagian Barat, Sunda. Mengenai Sunda, buku itu merinci bahwa pelabuhan Sunda, Sunda Kelapa, sangat bagus dan letaknya strategis. dan lada dari Sunda termasuk yang kualitas terbaik. Orang-orang bekerja di pertanian, rumah mereka dibangun di atas tiang kayu, rumah panggung. Namun negara itu penuh dengan perampok dan pencuri. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.